Aku langgu teman-teman. Tengah mencari kayu bakar. Pelaku kemudian datang mengendari sepeda motor dan menghampiri korban. Berdali bisa mengobati penyakit, pelaku kemudian meminta cincin yang dikenakan oleh kelumpuh. Setelah mendapatkan barang berharga, pelaku mencoba kabur dan korban mencoba menahannya dengan berpegang pada sepeda motor yang digunakan oleh pelaku hingga terseret sejauh 20 meter. Pelaku pun akhirnya terjatuh di area persawahan bersama sepeda motornya. Diduga pelaku tewas karena tertindih motor yang mengenai bagian dadanya. Jadi dimungkinkan pelaku ini mengambil barang milik korban ya Pak ya? Terus mencoba lari gitu? Mencoba lari. Pura-pura mau menyembuhkan penyakit apa-apa, enggak tahu. Soalnya dibuntel. Cincinnya diambil, terus dibuntel sama ke daun. Dikandongi. Soal dikandongi kok enggak tahu, kalau enggak tahu kenyataan kendaraan itu. Sama bayi itu dibuntel. Langsung bunuh itu sampai bayi keseret ke sana, jatuh. Jasar pelaku warga Polan Harjo Klaten tersebut kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Boyolali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sepeda motor diamankan di polsek sawit Boyolali dan korban yang mengalami luka di bagian kaki juga dimintai keterangan untuk proses penyelidikan pihak kepolisian. Jadi yang diduga pelaku, tadi sudah kita bawa ke rumah sakit Boyolali. Dilakukan pemeriksaan luar dari dokter. Jadi kesimpulannya tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka fisik. Mayak utuh. Satras Krim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah toko modern berjejaring di wilayah kecamatan Purwodadi yang mengakibatkan kerugian mencapai 87 juta rupiah. Kasatras Krim Polres Purworejo AKP Haryo Seto, listiawan mengatakan, Ketiga tersangka berhasil ditangkap setelah dalam melakukan penyelidikan. Pihaknya bekerjasama dengan Polres Sleman dan juga Gunung Kidul di mana kawanan ini juga pernah beraksi di dua wilayah tersebut. Mereka ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat saat akan melakukan aksi serupa. Satu tersangka berinisial N diamankan di Polres Purworejo, HS diamankan di Sleman, dan AS diamankan di Gunung Kidul. Kecamatan Purwodadi, kebetulan di wilayah kita ada dua TKP. Kita sudah berhasil mengamankan empat tersangka. Empat tersangka yang sudah kita amankan di daerah Lembang, Bandung. Kebetulan juga empat tersangka itu dia bekerja di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Purworejo, di Kabupaten Sleman, dan satu TKP di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi empat TKP itu satu kelompok pelaku ya, kemudian penyidikannya kita bagi. Bersama ketiga tersangka, polisi menyita uang tunai 300 ribu rupiah dan juga handphone. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.